Baiklah teman-teman, kali ini kita akan lanjut mengenal tentang grid system pada bootstrap Nah teman-teman bisa dilihat di sini Terdapat beberapa device Jadi, seperti yang saya singgung di video sebelumnya Di mana extra small ini kita akan gunakan atau set device ketika pada posisi di mobile Kemudian di atas extra small ada small Mungkin di sini nanti kita akan gunakan tablet sampai ke desktop sampai ke layar yang paling besar Nah tentu ada aturan-aturan Di mana ketika kita menggunakan extra small Maka kita hanya menggunakan call strip dan jumlah kolom yang kita inginkan Di mana di dalam row Jadi di sini, seperti contoh script di sini Setiap row memiliki 12 kolom Jadi seperti ini aturannya teman-teman Jadi row memiliki 12 kolom Ketika kita ingin membuat kolom Misalkan kita ingin membuat 3 kolom Maka kita harus membagi dari 12 Sehingga menghasilkan 3 kolom Berarti kita bagi menjadi 4 Nah, kemudian aturan-aturan device-nya Teman-teman perlu ketahui Di sini kita diberitahu untuk small, extra small yaitu menggunakan call Lalu tablet menggunakan call small Dan juga call MD, LG, dan juga XL Nah, biasanya ketika saya membuat website atau tampilan website Saya akan set yang paling utama adalah desktop Nanti tinggal kita menyesuaikan setiap device-nya Maka 3 kolom ini Kita akan atur call strip MD Kemudian diisi dengan Berapa yang akan kita bagi yaitu 4 Sehingga nanti akan menghasilkan 3 kolom Jadi, patokannya adalah Kelas row ini ya, teman-teman Baik, coba kita akan langsung praktekan Jadi, aturannya adalah Pertama, container Kemudian di bawah container Terdapat row Kemudian baru kolomnya Nah, ketika di dalam kolom Ada pembelahan kolom lagi Maka, di dalam kolom ini Kita perlu memberikan Kelas row lagi Baru kolom Nah, ketika seperti ini Menuliskannya Di dalam kol Kemudian di dalam lagi ada Kol lagi Nah, ini Tidak disarankan Atau dianjurkan Karena syaratnya adalah Dibungkus dengan Kelas row Paham ya, teman-teman Oke, langsung saja Kita gunakan Kita akan gunakan Container ini Yang ini kita hapus Nah, kita akan Coba Membuat 3 kolom Jadi, yang pertama Syaratnya adalah Row Row Lalu diikuti dengan Kolomnya Dimana pertama kita set Untuk Desktop Kita akan buat Di 3 kolom Yaitu 4 Kolom 1 Yang ini kita copy Kolom 2 Dan kolom 3 Ketika kita simpan Maka hasilnya Seperti teman-teman Lihat di layar Seperti ini ya Teman-teman Nah Ketika Kita ingin Menggunakan Kolom lagi Misalkan Di bawahnya Kita Tambahkan Row lagi Dan Di dalamnya Terdapat 2 kolom Dimana 2 kolom ini 12 dibagi 6 Menjadi 2 Kita copy Kolom 1 Kemudian Kolom 2 Kita simpan dulu Coba kita lihat Nah Ketika di dalam Sini Ada pembelahan Kolom lagi Maka Kita Tuliskan Seperti ini Misalkan Kita Pecah lagi Yang 2 kolom ini Menjadi 2 kolom Bagian Nah Kita harus Memberikan Div Row Baru Kita Memberikan Div Col MD 6 Sub Kolom 2 Nah Kita Beri tanda Seperti ini Supaya Tidak Bingung Jika sudah Kita simpan Lalu Kita Jalankan Supaya Teman-teman Tidak Bingung Kita Beri Background Misalkan BG Warning Kemudian Kemudian Yang ini Kita kasih BG Info Sepertinya Teman-teman Jadi Ketika kita Inspect Element Di dalam Row ini Terdapat 2 kolom Yaitu Colmd 6 Kemudian Di Bagian Kedua Ini Kita Akan Memecahkan Lagi Dengan Membuat Kelas Row Lagi Lalu Di dalamnya Terdapat 2 kolom Juga Nah Aturannya Seperti ini Teman-teman Jadi Setiap Row Memiliki 12 Kolom Tidak Peduli Kontainernya Colmd 6 Atau Berapapun Intinya Setiap Kita Ingin Membuat Beberapa Kolom Wajib Kita Memberikan Kelas Row Ini Nah Sekarang Kita Akan Coba Beberapa Device Dari Extra Small Sampai Yang Paling Besar Yang Ini Kita Hapus Terlebih Dahulu Kemudian Ini Kita Berikan Yang Baru Misalkan Div Call Kita Copy Yang Ini Small Extra Small Kemudian Yang Ini Kita Copy Atau Langsung Saja Teman-teman Disini Kita Call 6 Yang Ini Kita Div Call SM 6 Kemudian Yang Yang Di Dalam Kita Kasih Text Small Call Kemudian Kita Berikan Call MD 6 Disini Kita Ikuti Medium Atau Kita Tuliskan Saja Teman-teman Untuk Device Misalkan Mobile Sebagai Penanda Saja Kemudian Tablet Lalu Desktop Kita Copy Saja Kemudian Alerts Dan Yang Terakhir Adalah Extra Alerts Yang Ini Kita Kasih XL Yang Ini Kita Kasih LG Dan Yang Kita Coba Simpan Dulu Ya Teman-teman Kita Refresh Nah Seperti Tidak Ada Perbedaan Ya Teman-teman Maka Kita Perlu Menambahkan Beberapa Warna Yang Ini Kita Hapus Saja Jadi Kita Akan Berikan BG Danger Kemudian BG Misalkan Warning BG Primary BG Secondary Dan Yang Terakhir Adalah BG Info Jadi Setiap Device Ini Atau Setiap Row Ini Kita Memberikan Masing-masing Warnanya Oke Nah Seperti Ini Teman-teman Kemudian Kita Coba Lihat Pada Responsive Design Mode Nah Seperti Ini Ketika Kita Posisi Mobile Maka Pada Seat Mobile Terdapat Dua Kolom Karena Memang Kita Atur Di Mobile Yaitu Dua Kolom Kemudian Ketika Kita Besarkan Sedikit Maka Yang Tablet Akan Mengikuti Dua Kolom Begitupun Yang Desktop Sampai Seterusnya Seperti Itu Ya Teman-teman Nah Kemudian Ketika Kita Mengatur Ini Misalkan Kita Hanya Mempunyai Dua Kolom Kita Bisa Set Setiap Device Misalkan Pada Saat Posisi Mobile Kita Hanya Memerlukan Satu Kolom Saja Kemudian Pada Saat Tampilan Tablet Kita Juga Bisa Set Misalkan Call SM 4 Misalkan Ini Kita Copy Sekali Lagi Kita Mau Tiga Kolom Kemudian Kita Set Set Juga Di Desktop Colmd 3 Kita Mau Tampil Sebanyak 4 kolom Kemudian Kemudian Pada Saat Posisi Large LG Kita Mau Ukurannya Dua kolom Dan Yang Terakhir Adalah Extra Large XL XL Kita Mau Satu Kolom Kita Coba Save Lalu Kita Akan Refresh Kita Close dulu Ya Teman Teman Kita Refresh Nah Seperti Ini Jadi Pada Saat Extra Large Maka Dia Akan Menampilkan Satu Kolom Kita Coba Pasang Lagi Di Responsive Mode Jadi Pada Saat Extra Large Posisinya Satu Kolom Kemudian Ketika Turun Menjadi Desktop Tampilan Akan Di Ubah Menjadi Dua Kolom Disini Dua Kolom Maka Selebihnya Akan Turun Kebawah Dengan Otomatis Ini Sama Seperti Kita Menggunakan Display Flex Pada CSS3 Lalu Ketika Kita Kecilkan Lagi Disini Kita Set Menjadi 4 Kolom Makanya Dia Kurang Satu Kolom Karena 12 Dibagi 3 Otomatis Akan Menjadi 4 Kolom Harusnya Disini Satu Kemudian Pada Saat Posisi Tablet Tampilan Kolomnya Menjadi 3 Dan Yang Terakhir Posisi Mobile Menjadi Satu Kolom Nah Itulah Cara Pengaturan Untuk Grid System Pada Boostrap 4 Di Video Berikutnya Kita Akan Mengenal Lagi Fitur Fitur Yang Disediakan Oleh Boostrap 3 5 5 8 9 14 15 15